Hai teman-teman semoga dalam keadaan sehat semua Assalamualaikum sebelumnya Karena cabai lagi mahal ya jadi kita masaknya yang irit cabai dan juga irit bahan juga disini Jadi semua all in one gak perlu bolak-balik piring kotor banyak itu gak ada disini Jadi kita langsung aja caranya dan langkahnya yang pertama disini yaitu siapkan bawang putih Teman-teman boleh pakai 3-4 siung tergantung ukurannya juga ya Dan banyak bahan yang teman-teman gunakan silahkan dicincang seperti ini Selanjutnya juga siapkan bawang merah bawang merahnya kurang lebih yang ini pakai 5-6 aja Nanti dicincang juga gak perlu sampai halus banget dan seterusnya yang dibutuhkan yaitu cabai Nah cabainya kita pakai sedikit aja ya yang ini pakai ini cuma satu cabai merah besar Lalu dicampur dengan rawit sedikit aja Ini menyesuaikan ya dengan selera masing-masing kalau untuk takaran cabainya Jadi karena mahal gak perlu kita banyak-banyak cabai Jadi gak perlu diulek cukup dicincang-cincang atau dipotong-potong seperti ini aja Berikutnya daun bawang secukupnya lalu semuanya kita sisikan Lanjut setelah itu siapkan kentang Yang kentangnya boleh pakai sesuaikan takaran di rumah masing-masing ya Sebelumnya dikupas dulu dan dicuci bersih lalu dipotong-potong Sesuai selera Nanti setelah itu teman-teman bisa pindahkan ke wadah Jangan lupa nanti wadahnya berisi air ya Lalu nanti juga disini teman-teman bisa tambahkan garam Secukupnya aja Lalu jangan lupa setelah itu juga dibilas hingga sampai benar-benar bersih Agar nanti getahnya juga hilang disini Kemudian siapkan disini buat yang suka pakai pete silahkan pakai pete Atau pakai ikan teri atau ikan badak kalau orang minang Ini secukupnya aja Lalu selanjutnya kita akan goreng dulu kentangnya Nah disini all in one jadi nggak perlu setelah kentang ini Matang kita harus pindahkan ke wadah gitu nggak perlu Nanti setengah matang dulu digoreng kentangnya Selanjutnya tambahkan ikan teri atau badak atau pakai pete silahkan tambahkan juga Nanti masak dulu ya semuanya ini Ikan terinya sebaiknya direndam dulu biar nanti gampang nanti matangnya Nanti masak hingga sampai kurang lebih ya 3 perempat matang gitu Lalu tambahkan disini bawang putih serta juga daun bawang yang telah kita potong-potong atau cincang tadi Nanti masak dulu ini sebentar Biarkan nanti aroma bawang putih dan daun bawangnya juga keluar ya tercium Lalu setelah itu silakan teman-teman tambahkan sisa bahan iris lainnya Yaitu bawang merah dan juga cabai Semuanya diaduk biarkan semuanya tercampur rata Sambil sesekali teman-teman ini ya Pastikan semua bahan juga terkena disini biar merata bumbunya juga Dan tambahkan sedikit aja kaldu bubuk buat yang suka atau penyedap lain Dan juga jika diperlukan boleh tambahkan garam Karena ini ada ikan teri jadi tambahkan garamnya Kira-kira dulu sebaiknya dicoba dulu Kalau dirasa udah pas garamnya tidak perlu teman-teman tambahkan garamnya Jadi setelah koreksi rasa ini Masak lagi sampai semuanya matang ya Baik ikan terinya dan juga kentangnya Kalau udah matang silakan matikan api Nah buat teman-teman yang masih mau ada rasa pedasnya Silakan tambahkan cabai bubuk disini Ini option aja Lalu ini aduk semua hingga tercampur rata Lalu segera nanti teman-teman pindahkan ke piring saji Ini aja dimakan pakai nasi anget Sebenarnya udah cukup atau tambahkan telur dadar Itu makin enak rasanya Selamat mencoba buat teman-teman di rumah Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton tayangan ini hingga habis Sampai jumpa lagi dengan resep yang lainnya Assalamualaikum Assalamualaikum